Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hadi Gembala Dan pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 6 ayat yang ke-19 Dan ia membunuh beberapa orang Betsemes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dasyatnya Ini kisah tentang satu kali tabut Tuhan dikembalikan oleh orang-orang Filistin Sebab tabut itu pernah direbut orang Filistin Dan tabut itu dikembalikan pada hari itu kepada orang-orang Israel Dan tabut yang dikembalikan itu melintasi sebuah daerah yaitu Betsemes Dan orang-orang di sana sangat senang sebab tabut Allah pulang kepada bangsa itu kembali Tapi ada satu hal yang mereka kerjakan yang sebetulnya dilarang dan tidak boleh Yaitu menyentuh, memegang atau bahkan melihat ke dalam kotak tabut itu Tapi orang-orang di sana mungkin sangat kepo Kita tahu istilah kepo ya, yang pengen tahu semuanya Dan mereka melongok melihat ke dalam tabut itu Mereka mungkin membuka tutup pendamaiannya Karena itu sudah tutupnya Dan mereka coba lihat apa isi dalamnya Dan tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sadari Murka Tuhan turun dan 70 orang disambar pada hari itu oleh Tuhan Disambar oleh api dan mereka mati Keingin tahuan mereka kepo Membuat hari itu 70 orang mati Ada pelajaran bagus yang kita bisa ambil dari cerita ini Hari ini ada banyak orang yang kepo, yang pengen tahu segala sesuatu Pengen tahu tentang hidup orang lain, pengen tahu tentang mengapa dia jadi orang yang berhasil Mengapa jadi orang kaya, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu Dan kita seringkali pengen tahu Dan seringkali keinginan tahuan kita itu kadang-kadang menjadi persoalan bagi kita Sebab banyak orang yang akhirnya marah pada kita Tersinggung dan jenggal pada kita Karena kita pengen tahu tentang hidup Jika kita coba mengorek hidup orang itu Hari ini belajarlah Ada bagian yang perlu kau ketahui Dan ada juga yang tidak perlu engkau ketahui Yang perlu ketahui, ketahuilah Tapi ada bagian-bagian yang engkau tidak perlu tahu Engkau tidak usah tahu Sebab itu akan menimbulkan banyak persoalan Seperti orang Israel di Bethsemes Karena keinginan tahuan mereka yang tidak berguna sebenarnya Sudah membunuh 70 orang Jangan sampai kekepuan kita itu menciptakan masalah dalam hidup kita Saya berdoa renungan hari ini Jadi berkat dan pelajaran buat hidup kita Ketahuilah apa yang perlu diketahui Yang tidak usah, gak usah tahu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!